Intro Halo selamat pagi Selamat pagi semua seperti tadi sudah dikenalkan oleh Mas Riko Jadi hari ini saya Kardiana Purnama Dewi biasa disapa dengan Dok Dew Akan membawakan materi tentang prestasi hebat tanpa narkoba Suaranya kalau disini gemak-gemak disitu gimana tuh Jadi semoga suara Dok Dew terdengar jelas ya Hari ini kita mau bahas tentang prestasi hebat tanpa narkoba Bapak Ibu dan adik-adik sekalian karena ini materi yang penting Dok Dew berharap Bapak Ibu dan adik-adik bisa konsentrasi Konsentrasi mendengarkan materi, konsentrasi mendengarkan apa yang Dok Dew sampaikan Dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan Nanti Dok Dew akan memberikan giveaway Untuk dua pertanyaan terbaik atau yang bisa jawab pertanyaan Dok Dew Kakak ini mohon maaf ada gemak Apa emang gini? Kurangin gemaknya biar aku tidak bereho Halo lo Oke Jadi adik-adik hari ini kita mau bahas prestasi hebat tanpa narkoba Juga dengan Bapak Ibu sekalian Slide Bapak Ibu, adik-adik Apa sih arti hebat menurut kalian? Terutama nih Dok Dew mau tanya buat adik-adik Kalau anak jaman sekarang mah hebatnya Satu, boh youtube Nih kalau dapat gold nih siapa yang tahu Kalau dapat gold itu berapa tuh followersnya tuh? Cita-cita anak jaman now mau jadi youtuber Beuh Kalau dapat yang platinum berapa tuh? Ayo siapa yang tahu coba Kalau ada yang tahu boleh jawab-jawab ya Nanti kalau dok liat jawabannya benar Nanti bisa dapat giveaway Jadi kalau silver katanya 100 ribu followersnya Kalau gold 1 juta followersnya Kalau platinum katanya 10 juta followersnya gitu ya Wah pengen gitu Jadi terus pengennya juga punya followers Kalau di tiktok maupun di instagram juta-jutaan Atau ada yang merasa hebat itu adalah Ujiannya nilainya A, A, A Semua A berbintang-bintang plus 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 Atau berprestasi Kalau zaman sekarang bisa juga berprestasi Pake main game online ya Jadi bisa ikut kejuaraan gitu ya Atau zaman dulu Kalau zaman dok dew masih Aduh ikut pas kibrak tuh pengen banget Wah harus yang konon badannya bagus-bagus Tinggi, tegap gitu ya Atau kadang-kadang bisa permainan-permainan sederhana Slide Jadi Kalau adik-adik Saat ini sedang mencari jati diri Jadi adik-adik merasa hebat itu Artinya punya prestasi Yang unggul Terlihat oleh banyak orang Bisa tampak terlihat dan mempunyai impact Ingin dianggap gitu ya Tapi kalau nanti adik-adik Saya rasa disini terutama kalau yang bapak ibu Sebagian besar sudah paham Bahwa arti hebat yang sesungguhnya adalah Menjadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri Be the best version of yourself Adik-adik saat ini Terutama karena berada di masa-masa Masa-masa remaja Masa-masa dimana adik-adik memang Masih mencari jati diri Maka adik-adik akan merasa Aku tuh apa sih sebenarnya Sedang berusaha mencari keunggulan diri sendiri Tapi nanti Kalau adik-adik sudah lebih besar Apalagi kalau sudah sumber dokdew Dengan bapak ibu sekalian Maka akan paham Hebat itu tidak perlu yang terlihat orang Prestasi itu tidak harus yang bisa dilihat orang lain Ada saatnya kamu bisa menghargai dirimu sendiri Dengan memberi tepukan ringan saja kepada dirimu Karena misalnya punya teman yang tidak benar Kamu sudah berhasil jauhin Itu prestasi Di rumah anggota keluarga Semua serumah berantakan Tapi kalau kamu tidak Itu prestasi Bisa main bola sendiri Padahal tidak ada yang mengajarin Itu juga prestasi Kamu bisa Ini main engrang dokdew Gak bisa Bisa nyungsep ya Bisa manjat skillnya Oke Bisa main sama-sama teman Itu juga prestasi Tapi kalau kamu mau jadi hebat Maka prestasi itu Harus kamu tingkatkan Sampai ke tahap yang memang Bisa melebihi orang lain Dan itu berarti Ibaratnya kamu sedang mendaki bukit Kamu harus melewati lembah-lembah Harus nyungsep-nyungsep Harus capek Jatuh bangun Baru bisa ke puncak Bapak ibu Adik-adik Kalau mau berprestasi Nomor satu Harus sehat Dokdew sebelumnya Sudah pernah sampaikan Dan yakin Dari dinas kependidikan Sekolah Pemerintah Terus menggaung-gaungkan Tentang PHBS Pola hidup bersih Sehat Kesannya simple Kesannya sepele Kesannya gak perlu Tapi perlu Dan sangat penting Semua dimulai Dari bersih Dari sehat Bapak ibu Adik-adik Tidak akan bisa Melakukan apapun Jika tidak sehat Sekarang sedang pandemi Baru terasa dampaknya Betapa kita itu Tidak ada apa-apa Jika tidak ada kesehatan Niat punya banyak Tiba-tiba kita gak bisa keluar Karena virus dimana-mana Udah banyak rencana-rencana Ternyata rencana digagalkan Ternyata Lagi pandemi Semua orang harus Berkutat Atau terpaksa Kita terpapar Ada resiko terpapar Dengan penyakit Sehingga kita harus bisa menjaga diri Karena kesehatan utama Tanpa kesehatan Tidak bisa ada apa-apa Jadi pola hidup bersih sehat Yang sudah kita gaung-gaungkan Tolong bapak ibu Adik-adik terapkan Terutama buat adik-adik Karena adik-adik Masih dalam masa awal-awal Masa mulai Mulai masih dari waktu kecil Kalau ada apa-apa Dibantu orang tua Sekarang Kalau sudah mulai besar Itu sudah mulai melakukan Semuanya sendiri Jadi ada periode yang Biasa kalau pagi Ada yang nyuruhin Ada yang mandiin Sekarang mulai Agak males-malesan Kalau sendiri yang kontrol diri sendiri Bisa tidak terkontrol Ya Slide Jadi Kalau sehat itu apa sih Sehat itu adalah Suatu keadaan yang sejahtera Dimana tubuh kita fit Bebas dari penyakit Dengan kondisi jiwa Dan sosial yang baik Yang memungkinkan kalian Untuk produktif Secara sosial Dan ekonomi Ya Penting adik-adik Kalau sehat Harus produktif Sehatnya Jiwa dan sosial Jasmani dan rohani Kalau sehat Tapi tidak produktif Goleran Mager Tiap hari Kerja Enggak Ngapak-ngapain Enggak Percuma Itu kamu Tidak memenuhi Definisi sehat Sehat Tapi jiwanya Enggak sehat Enggak mau Menginginkan sesuatu Yang lebih baik Sedangkan Kalau bersih Adalah suatu kondisi Dimana kita Bebas dari kotoran Debu Sampah Bau Dan lain-lain Untuk melakukan Pola hidup bersih Sehat Gampang Adik-adik Ya Dokde udah berkali-kali Tekankan Satu Bersih Caranya gimana Tiap hari Bangun pagi Langsung mandi Mandi Cuci muka Jangan mandi Muka gak dicuci Karena Kalau kamu tidur Itu suhu tubuh kamu Lagi lebih tinggi Lebih anget Begitu bangun Supaya segar Suhu tubuhnya harus Sedikit lebih rendah Mandi Kalau bisa pakai air dingin Segar Kalau segar Jadinya fresh Jadi ada semangat Ada energi Paling penting Kalau Cara simple Itu Di pagi hari Supaya semangat Gimana adik-adik Lima detik Lima detik apa Begitu kebangun Buka mata Hitung Satu sampai lima Bangun Paling berat itu Kalau di pagi hari Udah bangun Masih goleran Buka mata Tutup lagi Buka mata Tutup lagi Kumpulin niat Mau bangun Tapi enggak Iya enggak Iya enggak Nah itu biasanya Yang bikin Kamu jadi males Biasakan Begitu buka mata Lima Empat Tiga Dua Satu Udah Bangun Bangun Mau sholat Berdoa Sembayang Silahkan Tapi bangun Kemudian cuci muka Mandi Lebih bagus Kadang-kadang suka males Minimal udah gosok gigi Cuci muka Supaya enggak kotor Mukanya Lalu Jangan lupa Setelah mandi Mandi juga Dengan menggunakan sabun Terus kemudian Jaga kebersihan Kebersihan toilet Saat abis buang air kecil Buang air besar dibersihkan Cuci tangan Cuci kaki penting Jadi dok Dia soal bilang Cuci tangan Cuci kaki Itu adalah Dua hal yang wajib Terutama saat pandemi Cuci tangan Paling penting Siapa yang tahu Cuci tangan ada berapa gerakan Ayo Tuh Wah ini udah banyak Komen-komennya seru ya Panjang sekali Nih dok Dia belum bisa baca Nanti kita baca Jadi karena giveaway Cuma dua harus irit-irit Cuci tangan enam langkah Jadi jangan lupa Biasanya lamanya adalah 20 detik Kalau dari WHO Anjurannya 20 detik itu apa 20 detik itu Seperti kalian lagi Bersenandung lagu Happy birthday to you Dua kali Dua kali Kalau udah selesai Udah Jangan terlalu cepat Baju Pakaian luar Pakaian dalam Celana dalam Celana luar Walaupun celana dalam Nggak ada yang lihat Cuci tetap Cuci yang bersih Baru pakai lagi Jadi lagi zaman pandemi Karena tiap kali Pergi keluar Harus dicuci Nggak usah pakai yang keren-keren Biasa-biasa aja Cuci Pastikan bersih Lalu rambut juga Jangan nggak disisir Nggak disuci Nggak dirawat Slide Kalau kita bilang sehat Maka definisi sehat adalah Makan-makanan bergisi Bergisi tidak harus mahal Ya Bergisi itu Biasanya kita dengan Makan yang 4 sehat 5 sempurna Kemudian jadi dengan protein Bisa dari tempe Tahu Sayur-sayuran Buah-buahan Susu Minum cukup Minum air putih aja Nggak usah rame-rame Minum air putih Minimal biasanya Satu setengah sampai dua liter per hari Ya Olahraga teratur Istirahat cukup Slide Nah Itu tadi Kau udah sehat Kalau nggak sehat Nah apa nih Yang nggak sehat banyak Tapi hari ini Kita mau fokus pada Narkoba Narkoba adalah Narkotika Psikotropika Dan obat-obatan Atau zaman sekarang Dari badan narkotika itu Dibilang napsa Dengan zat psikoaktif Jadi ini adalah Bahan-bahan Yang bisa menyebabkan Kecanduan Bapak ibu Adik-adik Hari ini kita mau tahu Bahwa Bener nggak sih Narkoba nggak sehat Bener nggak sih Narkoba nggak ada manfaatnya Bener nggak sih Fatal Ya Tolong Terutama Buat adik-adik Diperhatikan baik-baik Dan bapak ibu Pasti penting Untuk mengetahui Hal-hal Yang memang Perlu diketahui Sehingga bisa meneruskan Atau menerapkan kepada Peserta didik Slide Nah Rokok Jangan Anggap remeh Rokok Rokok itu Merupakan Salah satu Pintu masuk Narkoba Bagi para Remaja Slide Kenapa Kita perhatikan Pengguna tembakau Anak muda Usia 13 sampai 15 tahun Dari data itu Didapatkan ada 19,2% Dari total Populasi Dimana Remaja putra 35% Remaja putri 3,5% Sekitar 10% Dari yang putra Ini data 2019 Slide Dan kalau kita Perhatikan Data ini Terus meningkat Jumlahnya Kalau berdasarkan Data KPAI Di tahun 2018 Ada 87 juta Anak di Indonesia Dan 5,9 juta Anak Adalah Pecandu Narkoba Sedih gak Bapak Ibu Sedih ya Jadi Banyak sekali Dari 5,7 juta Bayangkan Itu Anak-anak Ada 5,7 juta Orang Pecandu Narkoba Dan Kalau berdasarkan Data BNN Di tahun 2019 Maka Didapatkan Peningkatan Setiap tahun Ada peningkatan Bayangkan Jadi Didapatkan Bahwa 24 sampai 28% Pengguna Narkoba Adalah Anak Dan Remaja Tadinya 20% Sekarang 24 sampai 28% Kenapa sih Remaja Banyak Iya Karena Bandar Itu Konon Panggilan Hitsnya Bede Bapak Ibu Perlu tahu Bede-bede Itu Biasanya Bandar Jadi Bisa Kalau Memang Mereka Membahas Dengan Bahasa Tersebut Bandar Itu Memangsa Siapa Dia Mencari Mangsa Empuk Narkoba Kan Pas Banget Kalau Remaja Lagi Galau Lagi Periode Mencari Jati Diri Lagi Berusaha Mencari Apa sih Yang Benar Apa sih Yang Enak Apa sih Yang Asik Apa sih Yang Oke Lagi Galau Galau Kadang Tidak Tau Mau Ngomong Siapa Nah Kalau Sampai Kena Narkoba Mantep Mulai Dari ABG Sampai Udah Jadi Om Tante Kena Pakai Terus Dari Umur 15 Sampai 40 Udah 25 Tahun Enak Dapat Mangsa Bisa Beli Terus Jangka Panjang Makanya Itu Jadi Sasaran Utama Ya Adik-adik Harus Perhatikan Jangan Sampai Terkena Bapak Ibu Tolong Bantu Bersama Kita Pasti Bisa Mencegah Slide Adik-adik Tolong Perhatikan Baca Baik-baik Tulisan Dokdeo Setidaknya 92,6 Diver Kita Bilangnya Bahasa Kedokterannya Dibuka Diawetkan Jadi Seperti Ini Otak Kita Berlobus-lobus Ada Areanya Kayak Ruangan Kayak Kamar Ada Sekat-sekatnya Jadi Kalau Lobus Frontalis Itu Adalah Area Yang Berperan Untuk Satu Mengambil Keputusan Dua Berpikir Logis Nah Begitu Area Itu Sudah Kena Maka Area Itu Akan Terganggu Sekali Kena Yang Namanya Kecanduan Zat-zat Dan Pornografi Maka Area Itu Jadi Rusak Jadi Konslet Jadi Kamu Gak Bisa Mengambil Keputusan Dan Gak Bisa Berpikir Secara Logis Sendiri Jadi Akhirnya Karena Kimianya Begitu Terus Sudah Di Lobus Frontalis Terganggu Otak Kamu Melakukan Mekanisme Ulang Otak Kamu Mencoba Untuk Ngatur Lagi Oke Itu Disesuaikan Disesuaikan Kadar Kimianya Disesuaikan Akhirnya Jadi Ketergantungan Yang Tadinya Kamu Mau Menjadi Butuh Jadi Ketagihan Jadi Rusak Lobus Frontalis Kena Di Cortex Singulatus Anterior Dan Nucleus Acumbens Kemampuan Kamu Untuk Mengendalikan Diri Jadi Rusak Karena Terus Diberikan Itu Kesenangan Itu Secara Kemik Kalian Suka Bacana Bacana Di Medsos Itu Gak Halu Beneran Cuma Orang Lebay Lagi Bacanda Tapi Kalau Ini Beneran Halusinasi Beneran Paranoid Jadi Gimana Kamu Gak Bisa Bedain Mana Yang Kenyataan Dan Kayalan Serem Gak Gak Bisa Bedain Mana Mimpi Mana Beneran Jangan Anggap Seru Kayak Di Pelem Ya Tapi Ini Horror Kamu Beneran Bisa Melihat Bisa Merasakan Mendengar Hal-hal Yang Gak Ada Itu Halusinasi Beneran Asli Serem Lagi Diem Gak Ada Orang Di rumah Kosong Toto Ada Suara-suara Di Belakang Padahal Gak Ada Yang Ngomongin Berasa Hati Kamu Keluar Suara Sendiri Tau-tau Dengar Ada Yang Suruh Kamu Mukul Orang Tuh Kayak Gitu Makanya Kamu Jadi Kacau Tiba-tiba Kamu Ketakutan Cemas Aku Kayaknya Ada Yang Ikutin Ada Yang Mau Inin Aku Padahal Gak Ada Berasa Ada Yang Ngawasin Kayak Ada Yang Mau Celakain Padahal Gak Ada Kamu Sendiri Aja Yang Begitu Akhirnya Jadi Apa Jadi Gila Ya Jadi Gila Dan Gak Bisa Disembuhin Minum Obat Seumur Hidup Dan Kamu Tidak Bisa Berfungsi Di Masyarakat Alias Jadi Orang Gak Guna Ya Slide Nah Kalau Sampai Sudah Lanjut Pakai Slide Biasanya Ada Nama Gejala Putus Zat Nama Ngetrendnya Sakau Ya kan Coba Tanya Dari Orang Yang Sakau Apa Katanya Katanya Rasanya Kayak Digebukin Orang Sekampung Adek Ada Hal Yang Kadang Kadang Tidak Perlu Dirasakan Sendiri Supaya Tahu Efek Negatifnya Cukup Denger Dari Kejadian Orang Cukup Kayak Udah Tahu Di Depan Ada Lubang Di Got Itu Depannya Bolong Masa Coba Jeblos Masa Gitu Eh Di Ujung Ada Jurang Ntar Konyong 10 Mati Masa Coba Eh Ke Ujung Bye Masa Gitu Kan Konyol Ya Jadi Jadi Kalau Sampai Sakau Rasanya Kayak Ada Yang Rayap Di Bok Kulit Mau Pecah Kayak Ke Pelintir Perutnya Tulang Tulangnya Sakit Sebadan Kayak Digebukin Terus Kamu Gemeteran Terus Gak Bisa Tidur Kamu Kayak Renggila Stres Ngantuk Capek Tapi Gak Bisa Tidur Makin Stres Kan Itu Sakau Jangan Sampai Slide Jadi Kayak Gimana Gitu Angil Angil Siapa yang Tau Angil Kalau Angil Bahasa Jawanya Susah Angil Kayak Gini Ngapain Penasaran Coba Kalo Kepala Dimasukin Cukup Gak Sih Sampai Masuk Gak Bisa Keluar Sendiri Akhirnya Apa Kalau Kamu Lagi Ribet Akhirnya Yang Paling Sebel Kamu Bukan Cuma Menyusahkan Dirimu Sendiri Tapi Kamu Menyusahkan Orang Lain Di Sekitar Keluarga Dan Lingkungan Mu Akhirnya Jelas Kamu Merugikan Banyak Orang Karena Dampak Yang Kamu Buat Kalo Di Tahap Kayak Gitu Kamu Udah Gak Bisa Mikir Jadi Udah Super Duper Sangat Egois Bodo Amat Udah Gak Peduli Karena Kamu Punya Perasaan Semua Udah Rusak Paham Ya Slide Nah Makanya Hari Ini Kita Mau Bahas Gimana Caranya Supaya Bisa Menghindari Narkoba Adik-adik Semua Tip Semua Usaha Semua Motivasi Sia 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 Kalo Abis Itu Gak Di Ikut Paham Ya Jadi Bapak Ibu Adik-adik Pada Hari Ini Kami Berikan Kesempatan Untuk Mendengar Pemaparan Biarpun Simple Mau Kata Aduh Udah Sering Dengar Terserah Tapi Mendengar Informasi Baik Berulang Ulang Tidak Pernah Salah Hari Ini Dok Deo Mau Kasih Tiga Tip Simple Supaya Terhindar Dari Narkoba Ya Bukan Masalah Aduh Begitu Doang Iya Begitu Doang Tapi Kalau Dilaksanakan Impactnya Baik Satu Ciptakan Hubungan Yang Terbuka Orang Tua Bapak Ibu Di Sekolah Maupun Bapak Ibu Di Rumah Jangan Lupa Untuk Dengarkan Dulu Cerita Anak 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 Kadang Mau Bercerita Belum Selesai Ngomong Sudah Dipotong Belum Baru Ngomong Aduh Gitu Ya Jangan Lupa Bapak Ibu Kita Pernah Melewati Masa-masa Muda Saya Juga Lumayan Jadi Kalau Dilihat Lihat Maka Pada Saat Kita Melewati Usia Tersebut Kita Pun Mengalami Kesulitan Jangan Pernah Lupa Bapak Ibu Kalau Sudah Melewati Terkesan Mudah Tapi Saat Sedang Menjalani Beratnya Setengah Mati So Every Kids Has Their Own Problems At Their Own Level Di Usia Masa Remaja Buat Buat Kita Sepele Aduh Cuma ABG Gak Jelas Tapi Buat Mereka Mereka Lagi Struggling Melewati Perubahan Yang dia Gak Paham Tiba-tiba Kalau Perempuan Ada Payudara Tiba-tiba Ada Menstruasi Yang pria Tiba-tiba Eh kok Ada Masa area genitalnya Bisa berdiri Pagi-pagi Ada Ada Hal-hal lain Ada Pengaruh-pengaruh Hormon Yang bikin dia sendiri Itu bingung Galau Dan dia juga Lagi mencari Jati diri Karena baru Mau gede Jadi harap Dipahami Bahwa Mereka Mengalami Kesulitannya Sendiri Tapi Sebaliknya Adik-adik Mohon Adik-adik Pahami Juga Karena Kamu Sedang Berjuang Karena Kamu Lagi Galau Maka Kamu Itu Sering Ngeselin Sendiri Coba Kalian Renungkan Kadang-kadang Bapak Ibu Keluarga Orang tua Di rumah Kaga Ngapa-ngapain Kamu Ngegas Sendiri Sewot Nggak tahu Ah Baru Diajak Ngomong Baru Ditanya Udah Mandi Belum Udah Makan Belum Hanya Karena Ditanya Berulang Atau Kemarin Ditanya Kan Kemarin Hari ini Beda Lagi Sewot Jadi Bagaimana Orang tua Mau mencoba Untuk Mendengar Gimana Guru Berusaha Untuk Mendekati Gimana Kamu Harus Memahami Juga Bahwa Di saat Periode Kamu Ini Kamu Sedang Dalam Masa Peralihan Yang Sedikit Annoying Mohon Maaf Tapi Perlu Dipahami Bahwa Bapak Ibu Pun Bapak Ibu Guru Di Sekolah Bapak Ibu Guru Di Rumah Itu Perlu Waktu Untuk Bisa Beradaptasi Terhadap Kalian Enggak Segampang Itu Orang Jiwanya Tetap Kerem Aja Waktu Merubah Seseorang Dan Mendewasakan Jadi Enggak Akan Bisa Biar Tetap Gimana Enggak Kebanyakan Akan Lebih Wise Lebih Kebapaan Itu Sudah Alaminya Berjalan Begitu Jadi Jangan Bapak Maka Gagau Ya Tentu Tapi Kalau Diberikan Waktu Dan Kesempatan Tentu Orang Tua Kamu Akan Mencoba Dan Kamu Tolong Berikan Kesempatan Jadi Bapak Ibu Tolong Dengarkan Cerita Anak Jangan Menjudge Dan Anak Anak Pun Harus Jujur Bercerita Paling Penting Dari Orang Tua Saya Sendiri Struggling Sebagai Orang Tua Dengan Anak Yang Misalnya Baru 10 Tahun Itu Pretin Biasanya Baru Umur Remaja Belum Itu Susah Kadang Bisa Kesel Kesel Sendiri Sampai Bingung Tapi Penting Kalau Kita Kadang Lupa Ingatkan Diri Sendiri Jangan Menghakimi Dan Utamakan Empati Usahakan Kalau Kita Berada Di Posisi Mereka Gimana Coba Bayangkan Kalau Kita Yang Berada Di Posisi Mereka Apa Si Yang Kita Rasakan Mungkin Sudah Lupa Tapi Harus Mencoba Berempati Kalau Anak Ada Prestasi Berikan Pujian Sesimpul Sesimpul Apapun Oh Hebat Abis Makan Bisa Cuci Piring Sendiri Nah Abis Main Berantakan Dia Langsung Ambil Sapu Sampu Sendiri Itu Hebat Sebagai Anak Kecil Yang Biasanya Apalagi Anak Remaja Biasanya Males Males Ini Mau Nyapu Bersihin Sendiri Dengan Inisiatif Tanpa Disuruh Bagus Ingat Menumbukan Inisiatif Apalagi Di generasi Zaman Now Tidak Mudah Jadi Kalau Sampai Anak Anak Punya Inisiatif Very Good Tolong Berikan Pujian Apresiasi Dan Dimohon Bapak Ibu Orang Tua Wali Guru Wajib Mengedukasi Diri Supaya Bisa Aktif Mencari Tahu Informasi Tentang Penyalahguna Narkoba Jadi Kita Update Bapak Ibu Jangan Sampai Kita Kalah Sama Anak Anak Slide Jadi Selain Satu Menciptakan Komunikasi Yang Baik Yang Kedua Terutama Buat Adik Adik Tadi Dokde Udah Bilang Dari Penelitian 92% Dapatnya Dari Siapa Teman 92% Dapatnya Dari Teman Oleh Karena Itu Hampir 100% Adik Dari Teman Jadi Berhati Hatilah Dengan Siapa Kamu Berteman Berteman Wajib Dan Harus Pilih Pilih Dan Hati Hati Bukan Karena Pilih Pilih Dia Sombong Enggak Kita Berhak Untuk Menentukan Kalau Teman Teman Ada Yang Kayaknya Wah Ini Kayaknya Agak Gak Baik Mau Ngajakin Cenderungnya Kayak Narkoba Tawuran Jangan Deketin Jadi Kalau Misalkan Ada Yang Maunya Kayak Gak Benar Mulai Oke Mojok Ajak Malam Malam Gak Usah Kamu Harus Cari Tahu Diri Kamu Sendiri Kalau Sampai Mau Ajak Teman Yang Lain Yang Juga Benar Coba Biar Ada Temannya Kalau Sendiri Jadi Gak Kenapa Kenapa Kalau Sampai Ada Sesuatu Enggak Kenapa Dan Kalau Sampai Itu Jangan Ikutin Dan Guru Jangan Lupa Untuk Menciptakan Lingkungan Yang Positif Jadi Terapkan Aturan Yang Jelas Firm Kalau Dilanggar Ada Konsekuensi Dokdeo Juga Termasuk Yang Kalau Jadi Dosen Itu Agak Suka Kasih Pemakluman Mengerti Mahasiswa Tujuannya Baik Mencoba Mengerti Dan Memahami Tapi Ternyata Banyak Juga Manipulatif Eh Jadi Tahu Ini Kayak Rada Baik Jadi Dimanfaatkan Situasinya Bapak Ibu Jangan Kasih Hati Kalau Ada Pelanggaran Serius Langsung Skak Aturan Jelas Kena Sangsi Enggak Pakai Main Tegas Ya Dan Sebagai Orang Tua Wajib Ini Disampaikan Bapak Ibu Orang Tua Harus Diberitahu Supaya Mengenali Teman-teman Anaknya Enggak Boleh Enggak Tahu Dia pergi Kemana Enggak Boleh Harus Tahu Ini Anak Pada Kemana Kamu Pergi Sama Teman Siapa Ada Sama Teman Siapa Eh Kapan Temannya Kalau Mau Ajak Pergi Datang Dulu Ke Rumah Jadi Bisa Kelihatan Orangnya Tahu Dia Dari Mana Asalnya Mana Orang Tuanya Mana Karena Kalau Enggak Benar Apalagi Zaman Now Suka Ketemuan Sama Siapa Ketemuan Sama Orang-orang Yang Ternyata Dikenal Dari Online Enggak Pernah Ketemu Sebelumnya Ketemu Karena Terjebak Kenapa Perasaan Adik-adik Ingat Dok Deo Mau Bilang Segala Perasaan Yang Ada Di Hartimu Di Dirimu Itu Semua Kimiawi Chemicals Perasaan Dek-dekan Dek-dek Sernaksir Hormon Dan Kimia Titik If you get used to it Then you will used to it Jangan terbiasa Jadi kamu bisa protect diri kamu Cuma gara-gara apa Kenal-kenalan chat Kayak orangnya kayak baik nih Pasang fotonya Padahal palsu Foto cakep Ganteng Gajelas Punya siapa dicomot Terus kemudian Chatnya kayak manis Setiap hari ngingetin Kayak gini-gini Langsung deg-dekan Langsung itu Kepengen ikut juga ketemu-ketemu Gak ada gitu Ya Sekali kamu membuka dirimu Kamu tidak bisa mengontrol dirimu sendiri Makanya jangan sampai kena Dan orang tua Bapak ibu guru Bapak ibu sekalian Wajib Memantau Biarin kita parno Kita harus kepo Bapak ibu Kita yang kepo Yang parno Eh ngapain kamu Biarin dia Oh enggak 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 taunya enggak apa-apa Enggak apa-apa Daripada Kebablasan Karena banyak sekali terjadi Kebablasan Bayangkan 5,7 juta Itu kalau di jomrengin Anak seberapa tuh 5,7 juta orang Pecandu narkoba semua Anak-anak Kan keterlaluan Slide Terus Terus adik-adik Ini penting Awas Biasanya Orang yang ngajak ikut narkoba Itu justru orang yang kesannya keren dan gaul Mantep banget deh Kalau yang udah biasa pake-pake gitu Gaul Dia kan dia Justru gaulnya kebablasan Saking kegaulannya Jadi ikut-ikut yang enggak benar Jadi dia pake narkoba Tapi Wih kayaknya asik Kamu jadi mau ikut Eh itu orang kayak asik ya Itu orang kayak keren ya Saking dia gaul atau asik Kita justru mau ikut Ingat Mindset harus dirubah Kalau nawarin atau pake narkoba Itu enggak keren Sama sekali tidak keren Keren palsu Kenapa? Kerennya karena narkoba doang Kalau udah gak pake narkoba Ya minder lagi galau lagi Nangis-nangis ngemis-ngemis Iya Demi dapet narkoba Kan keterlaluan Ya Keren itu Jadi diri sendiri Kamu bangga dengan kemampuan yang kamu miliki Bangga karena berprestasi Tidak bisa instan Perlu waktu Tapi dok Dewa percaya Kalau kamu tanamkan ke diri kamu sendiri Tulisin yang gede Di tempat kasur Tempat kamu tidur Sampingnya Tulisan tangan aja pake spidol Gak perlu modal mahal Tempel di tembok Dok Dewa suka gitu dulu waktu masih muda Keren itu jadi diri sendiri Malah kalau kamu jadi diri sendiri Orang kadang ngeliatnya Eh malah jadi pengen ikut Ya Bangga dengan apa yang kamu miliki Bangga karena berprestasi Ya Jangan sampai kamu ikutan keren palsu Slide Nah jadi Yang ketiga adalah Cari dan dukung minat yang positif Ya Tolong Kalau di sekolah Bapak ibu Tolong bikin anak sibuk Pake hal-hal positif Ada ekskula Ada organisasi lah Sibuk kamu jadi ribet Mengatur Perasaan kamu Hubungan kamu dalam berorganisasi Interaksi dengan kakak Adik kelas Interaksi dengan Satu kepanitiaan Seksi dalam kelompok Terus gitu Mulai merasakan Ih pendapat tidak diterima Itu ribet Tapi kamu tumbuh Ya Jangan kamu Ribet-ribet yang gak jelas Jangan gak ngapa-ngapain Itu yang bahaya Dan harus Berani mencoba Hal baru yang positif Kamu cari tahu minat bakat kamu Kan sekarang banyak tutorial di Youtube Eh coba ah Kalau misalnya main alat musik Apa yang sederhana Kadang coba-coba apa Tutorial apa Mau foto-foto yang positif-positif Tapi Yang gak perlu mahal Yang sesuai dengan kemampuan kamu Dengan apa yang kamu punya Dan apa yang kamu senengin Ya Jadi Orang tua Guru Bapak ibu Juga kalau lihat itu motivasi Eh Kamu Belajar Udah gak benar aja Udah nilai 4 nulu Tapi ternyata dia Bisa bikin komik Ada yang viral tuh ya Jadi seorang guru Menemukan Ternyata ada satu anak Yang Ketinggalan bukunya Bukunya itu ternyata Uh Bagus sekali Pakai buku tulis biasa Buku tulis sederhana Buku tulis bergaris-garis Tapi gambarnya bagus Dia bikin kayak komik Kayak komik Ada cerita-cerita mirip banget Wah ternyata anak ini Bakatnya disitu Ya Jadi Orang itu Bakatnya beda-beda Bapak ibu Zaman sekarang Seperti sudah menteri Jadi dari Menteri pendidikan kita Sudah menyampaikan Bahwa Sebenarnya pada prinsipnya Yang dinilai adalah Kognitif Afektif Dan psikomotorik Pasti bapak ibu sudah tahu Bukan cuma dari otak Tapi afektif Dan psikomotorik Itu perlu diperhatikan Jadi artinya Bukan kepintaran Kepintaran ilmiah Atau kepintaran yang Dengan otak kiri Semata-mata Ya Afektif Gimana anak itu Bisa bersikap Karena sebenarnya Kalau kita lihat Kita tahu dalam kehidupan nyata Emotional quotient Personal quotient Itu paling penting Lebih daripada zaman dulu IQ 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 penting It's good But attitude Is always number one When you have the attitude Then you can go further Tapi kalau kamu pinter Tapi orang yang annoying Nyolot Kalau ngomong asalin So tahu So pinter Merasa paling gimana di dunia Siapa yang mau pakai Siapa yang mau deketin No man is an island Kamu hidup di dunia Tidak sendiri Kamu perlu orang sekitar kamu Makanya pastikan Cari lingkungan yang positif Cari minat yang positif Ya Kalau ditanya Gimana sih kita Supaya bisa sukses Biasanya katanya Paling bagus adalah Mendengarkan kisah sukses Orang yang jelas sudah sukses Kalau dilihat dari orang-orang Yang sudah sukses Itu mereka selalu bilang Siapa temanmu Mempengaruhi masa depanmu Kira-kira temanmu itu Akan menentukan Kamu akan jadi seperti apa Ya Jadi kalau kamu berteman Harap pilih-pilih Dan melakukan aktivitas Tolong dicoba Kamu lagi usia remaja Usia muda Produktif Berenergi Tolong gunakan energi-energi itu Untuk melakukan aktivitas yang positif Bapak ibu guru Tolong optimalkan Dibikinin kelas Nggak usah pakai klub-klub Kalau kita di sekolah Belum ada klub Yuk Nggak usah pakai yang ribet-ribet Mulai yuk Siapa yang tertarik Di bidang ini Gurunya dicari Yang di bidang apa Tertarik Ada yang bidang seni Ada yang bidang musik Ada yang bidang apa Dicari guru Sebagai koordinator Nanti di setiap kelas Anak yang mau dilibatkan Dikasih aja Survey Ditanya Siapa yang tertarik Ikut kelas ini Kelas tari Kelas apa Kelas apa Langsung dibikin kelas di sore hari Tidak perlu berbayar dulu Tidak perlu juga Kayak ada satu ruangan khusus Yang penting ada momen Di mana Anak-anak pulang Tersalutkan aktivitasnya Guru-guru juga senang Karena bisa refreshing Jadi cari aktivitas yang baik Jadi jangan lupa Selalu ada momen Minta siswa Untuk merefleksikan Apa yang sudah didapatkan hari ini Menceritakan tentang apa Nilai-nilai positif Yang mereka dapatkan Jadi jangan lupa Bahwa kita semua bersama-sama Bapak ibu perlu melakukan usaha lebih Betul Adik-adik juga tolong Melakukan effort lebih Untuk memperjuangkan Hal yang baik Untuk diri kamu sendiri Bukan buat orang lain Slide Jadi Dokdeo mau kasih lihat Kalau orang narkoba Versus yang bukan narkoba Biasanya ini keluarnya satu-satu Tapi ini gak ada clicker Jadi ribet dikeluarkan sama satu Kalau kena narkoba Kamu badannya rusak Bau Ya Badannya rusak sama bau Kalau kamu gak narkoba Badannya sehat terus wangi Kalau narkoba Kamu jadi bokeh Kalau kamu gak narkoba Kamu bisa nabung Uang sesedikit apapun Bisa disimpen Jadi celengan Gak usah terinspirasi Wah kalau celengan Aku gak ada apa-apa Hanya dibandingkan siskakol Padahal tau gak tuh siskakol Tau kan pasti Ada gak disini Kalau disini tau gak siskakol Berbingung ya Siskakol tuh yang nabung Tabungannya Hut gitu ya Uangnya sampe Berr Lembar-lembar Tuh ada yang angkat tangan tuh Mau Gak usah Semua Mulai dari sedikit-sedikit Semua menjalani kehidupannya Masing-masing Dan sendiri-sendiri Liatin punya orang lain Boleh Terinspirasi Gak apa-apa Tapi jadi kepengen Kayak dia sampe gak jalanin kehidupan Kamu yang sebenarnya Itu ngawur Ya Kalau kamu narkoba Aduh Banyak teman-teman Kriminal semua Serem Teman lu dimana Yang satu lagi di penjara Yang satu lagi di RSKO Satu lagi di band Serem amat Kalau kita Beneran anti narkoba Dan baik Sahabat banyak Kalau narkobaan Jomblo Kalau mau punya pacar Juga maksa Kalau kita gak narkoba Pacarnya baik Terus kalau narkoba Udah jelas Nilai sekolahnya Hancur Gak bisa mikir Kalau yang gak narkoba Prestasi di sekolah ada Minimal bisa menjalani Kelas seperti biasa Lalu Kalau pakai narkoba Orang udah gak ada yang percaya Udah tau kamu Kalau ada apa-apa bohong Pasti mau dipakai Mau perlu apa Alasan Mau pakai apa Pasti alasan Ujung-ujungnya Mau dipakai juga Buat itu Tapi Kalau kamu gak pakai narkoba Orang percaya Terus Biasanya Kalau pakai narkoba Pola pikir udah ngaco Ngawur Sedangkan Kalau kamu gak pakai narkoba Kamu jadi punya akal sehat Pola pikir baik Kalau pakai narkoba Sering-sering Stres sendiri Gak ada apa-apa Stres sendiri Stresnya berkali-kali lipat Lebai banget Sampai pengen bunuh diri Padahal Kalau gak ada apa-apa Gak usah sampai bunuh diri Gak apa-apa Biasa aja Malah bisa optimis Bisa semangat Dan kalau kamu pakai narkoba Jelas kamu merupakan Beban untuk keluarga mu Dan orang di sekitarmu Paling kesian keluarga mu Kadang-kadang Bapak ibu udah susah Pagi malam kerja Untuk nyari uang Buat kamu Supaya kamu bisa makan Supaya kamu bisa sekolah Eh kamu Asal ada duit dipakai Ada barang Dicolong Diambil Supaya bisa buat pakai Kan geblek ya Terus kemudian Kamu ada apa-apa Selalu Nyumpet-nyumpet Malah nyusahin Tapi kalau enggak Kamu berprestasi Kamu melakukan yang benar Jadi kebanggaan keluarga Bangga bukan karena Uh bangga anakku juara Tidak Orang tua Apapun anaknya Seperti apapun Akan dicintai Akan dibanggakan Uh anak aku udah kelas 4 Walaupun enggak juara Tapi Uh anak aku udah kelas 4 Dia sekarang bisa naik sepeda Itu aja udah bangga Orang tua Ya Kamu Kalau kamu sehat dan produktif Kamu jadi kebanggaan keluarga Tapi kalau tidak Kamu jadi beban Dan akhirnya apa Ya udah jelas Madesu Masa depannya suram Antara kalau enggak mati Di penjara Karena buat kriminal Tapi Kalau kamu Tidak menggunakan narkoba Optimis Berprestasi Mengerjakan segala sesuatu Dengan baik Jalan nih hari-hari kamu biasa Maka kamu akan punya Masa depan yang cerah Kamu punya kesempatan Terbuka lebar Selebar-lebarnya Seperti orang lain Slide Jadi jangan sampai kamu gunakan narkoba Dok Deo bilang ini Sayangi tubuhmu Karena seumur hidup Itu satu-satunya tempat tinggalmu Enggak ada tempat lain Slide Jadi jangan lupa Kamu bisa jadi hebat Tanpa narkoba Bapak ibu Adik-adik Jangan lupa Kita ini berada di masa Dimana Era revolusi Berubah begitu cepat Satu-satunya hal yang pasti Dalam hidup ini adalah perubahan Dok Deo itu Dulu enggak punya medsos Sama sekali Jadi mungkin baru punya akun Akun Instagram itu Dua-tiga tahun yang lalu Sekarang kita gencar Ber Upload Kalau lagi Ya enggak sempat Mau enggak mau gitu ya Tapi usahakan Berstory Ini sekarang sambil live Tapi kenapa Karena kita mau mengikuti Perkembangan zaman Bapak ibu guru Bapak ibu dinas Bapak ibu dimanapun Anda berada Jangan mau kalah Ikut kepo Ikut mau berubah Ikut beradaptasi Kalau dok Deo Sampai hari ini Masih puyeng Udah bikin akun TikTok Tapi belum bisa Aduh Mohon maaf sumpah Ini udah Di tahun ini Mau umur 40 ya Buset Asal buka TikTok Aduh kecil-kecil ini Berisik Soalnya pusing Bergerak-gerak Eh udah lama-lama Enjoy juga sih Tapi perlu waktu Bapak ibu Saya tahu tidak mudah Dok Deo itu Ngeliatin mahasiswa punya Instagram Tiga tahun Baru akhirnya setelah setahun pertama Nyinyir terus Dua tahun Kalian ribet banget sih Liatin Instagram dulu Emang kalau gitu Tiap kali kalau bangun Buka Instagram Oh sekarang dok Deo juga Jadi abis itu Akun Instagramnya dibikinin Nama mahasiswa Tapi ternyata Satu tahun pertama Uh lama adaptasinya Bapak ibu Tiga tahun kan Satu tahun pertama Nyinyir-nyinyir Tahun kedua Denial-denial Tahun ketiga Bikin akun Dibikinin mahasiswa Satu tahun Buh uploadnya jarang-jarang Satu atau dua kali Kali gak pernah dibuka-buka Begitu udah mulai sadar Kita upload-uploadnya terus Eh lama-lama keterusan Eh tunggu-tunggu Story dulu dong Terus kan nyilai-nyilai Ribet banget sih Mau makan aja story-story Oh sekarang Emang gue udah gitu Yang mengganggu Jangan Dokdeo kadang Kalau lagi full praktek seharian Gak ada yang bisa pegang Telepon ya sudah Tidak ada story Ya sudah gak apa-apa Gak usah stress Tapi Kalau bisa Kalau sempat Kalau ada kesempatan Ikut bapak ibu Ikut Supaya kita tahu Apa yang sedang trend Saya kadang kesel Dan geleng-geleng sendiri Tapi saya ikut demi apa Demi mahasiswa Tahu Jadi mahasiswa yang lagi gaul apa Pasien-pasien Dokdeo banyak pasien remaja Ya Dokdeo Baru nih hari ini Ngomong kasih cerita Tapi Dulu udah pernah Mendalami mengenai Blok adiksi Kebetulan di kampus Unikat Majaya ada Dan pernah menjadi Sekretaris Blok Sudah pernah pergi ke BNN Beberapa kali Ke RSKO Ya Atau kayak semalam sendiri Praktek Dokdeo mendapati pasien Yang Rasanya Dari awal udah gak wajar Tapi begitu kita lihat Oh ternyata iya nih Ada kecenderungan Saya gak bisa ceritakan semuanya Tapi intinya Kadang tragis dan miris Betapa Bapak Ibu Anak-anak yang kita lihat Kayak baik Anak-anak yang juga kita rasa Gak mungkin Dan di depan Sangat manipulatif Nah makanya anak-anak ini Pinter Sangat manipulatif Sangat bisa menutup-nutupi Dan Kita bahkan Sampai kecele Dan gak tahu Kalau anak itu Ternyata menggunakan Sudah lama Hati-hati Bapak Ibu Adik-adik Juga perhatikan Kamu Bisa jadi hebat Tanpa narkoba Ada kesulitan Ada lembah Gunung Bukit Yang harus didaki Jatuh Bangun Tapi itu What doesn't kill you Just make you stronger Ya Ingat Bukan you only live once You only die once Udah mati Gak bisa balik lagi ke dunia Selama hidup Then you live your daily life As best as you could Bukan kayak Wah pengen the best Aku pengen youtuber hits Kayak gini Kayak tali lintar Bisa nikahin Aurel Bukan Tapi gimana kamu You can be the best version of yourself Kamu yang hari ini Lebih baik dari kemarin Kamu besok Lebih baik dari hari ini Dokdeo masih berusaha Misalnya Kebanyakan ngomong Minum air putih kurang Berusaha Eh besok targetin Kalau pagi Botol tiga biji ditaruh Kalau misalnya Apa Kemarin tidurnya kurang Aduh hari ini udah gak boleh Coba pakai alarm Jum sepuluh Mau tidur Ya Berusaha selalu Lebih baik Lebih baik Lebih baik Oke bapak ibu Adik-adik Sekian pemaparan dari Dokdeo hari ini Semoga bisa diterima Dokdeo senang sekali Ini banyak banget ini Sampai apa Gak kebaca Tapi kayaknya banyak sekali Pertanyaan-pertanyaannya Kita akan usahakan Untuk bisa menjawab pertanyaan Nanti akan ada giveaway Terakhir dua Tapi kita coba ya Kita lihat Mana nih Yang mau Coba di scroll Scroll nih kak Yang bawah ini berarti ya Kayaknya udah mulai Aduh naga-naganya udah mulai Mau plus ini Jadi Kalau plus tau sih Biasanya kan Kalau Iya jauh Tapi emang dokdeo matanya ada minus Jadi ya sudah lah Minus plus Berjadi satu Oke Ini Dari Ambon Oke Kakak ini akan dimakdin ke slide Atau tetap di bawah Kalau dokdeo kesini kedeketan gak Horror gak Kedeketan ya Enggak kelihatan Oke Kakak dokdeo boleh dapat korsi gak Oke Jadi tadi pertanyaan banyak banget Gak apa-apa deh nanti di Kakak kalau gak layarnya buat itu aja Pertanyaan doang aja kali ya Supaya Muka-mukanya gak usah ada Gak apa-apa Tapi dokdeo senang loh Melihat wajah-wajah kalian tuh Pada serius Memperhatikan Oke Ini dokdeo mendekat gak apa-apa deh Buat bacain Ini ada satu dari Julia Christiani Siregar Kakak ini dokdeo boleh baca random ya Boleh Selamat pagi menjelang siang Saya Julia Christiani Siregar Dari SMP Negeri 2 Samarinda Kalimantan Timur Ijin bertanya Jika seorang individu masuk Kedalam sebuah pergaulan Yang memaksa individu tersebut Untuk menggunakan narkoba Dan individu tersebut sudah menolak Tetapi tetap dipaksa Saya tidak perlu lihat anaknya gak apa-apa Kak Ya tidak usah disorot yang bertanya ya Nanti jadi malu Tapi tetap dipaksa dan dituntut Untuk menggunakan narkoba tersebut Kira-kira apa yang harus dilakukan Oke Jadi begini Yang dokdeo mau tanyakan adalah Pertama Jadi begini Pertama pasti Julia terima kasih buat pertanyaannya Pertanyaan baik dan menarik Adik-adik tolong jangan Apa kayak Oh ini si Julia dari Samarinda Enggak Enggak ya Belum tentu Adik-adik ini bertanya untuk Kasusnya sendiri Bisa bertanya untuk Kasus orang lain Tolong jangan Menganggap Oh si ini pakai Tidak Tapi saya terima kasih Karena Julia mau sharing Pertama dokdeo mau bilang Kamu Tidak bisa mengatasi Hal ini sendiri Kalau sudah berada dalam situasi Dimana kamu dipaksa Dan terpaksa Dan kamu sudah bilang Tidak mau Tapi tetap dipaksa Berarti kamu butuh bantuan Ya Kalau kamu tidak bisa sendiri Kamu butuh bantuan Kamu bisa pinta bantuan guru Di sekolah ada guru pembimbing Ada guru Guru BP Biasa tahu guru kelas ya Yang bisa membantu Memberi masukan Dan memanggil Anak-anak tersebut Tapi jangan kasih tahu Bahwa kamu yang melaporkan Terus Kalau kamu bilang itu Memaksa Ya jadi kenapa kamu Mesti ada di pergawalan itu Ya Hidupmu adalah Pilihanmu sendiri Tidak bisa ada orang Yang memaksa kamu Dan membiarkan Sesuatu terjadi pada dirimu Kecuali dirimu sendiri Titik Kalau orang itu tetap maksa Kamu ada di pergawalan itu Dan sudah bilang Tidak mau tetap maksa Jangan bergaul Dalam lingkungan tersebut Segera keluar Lebih baik Tidak ada teman Menenangkan diri Sesaat sebentar Kadang-kadang Dari tahu Kamu perlu waktu Menenangkan diri Habis itu Buka diri lagi Cari teman baru Titik Tidak usah ditemenin Teman yang kayak begitu Ya Ayo Next Ih scrollnya cepat amat Ini ada pertanyaan Selamat pagi Menyelang siang Saya Sylvia dari BP Paut dan Dignas Provinsi Banten Ijin bertanya Apabila seseorang yang sudah Terlanjur pakai narkoba Atau ganja Atau merokok Untuk bisa berhenti Dari hal tersebut Apakah bisa Orang itu berhenti Dan sembuh Bisa Jadi Bapak ibu sekalian Sekarang sudah ada program Dari pemerintah Tujuannya untuk membantu Memang mereka-mereka Yang sudah merasakan Sakau dan ketergantungan Mereka rasanya Beneran kayak mau mati Dan kalau tidak ditolong Dia tidak bisa lepas Mereka perlu dibantu Maka nanti ada sistem Jadi tolong Bawa ke Biasanya kalau BNN Punya perwakilan-perwakilan Dan itu tolong Disampaikan Mengenai Kendala pada anak tersebut Nanti biasanya Akan diberikan pengganti Biasanya orang-orang Yang sakau Memang tidak bisa Kalau pada level tertentu Tidak bisa dilepaskan Langsung begitu saja Ada obat Pengganti Yang bisa membantu Supaya dia tidak terlalu sakau Supaya dia tidak terlalu Kesakitan Tapi pelan-pelan Bisa melepaskan dia Dari obat tersebut Jadi bisa Kalau diusahakan Pasti bisa Tapi memang perlu waktu Tergantung Derajat keparahan Ketergantungannya Selamat pagi Ibu saya Fitri Juliani Dari Dinas Pendidikan Kota Medan Saya ingin bertanya Kenapa Remaja atau generasi muda Menjadi sasaran utama Bagi pengendaraan narkoba Di lingkungan sekolah Maupun rumah Pertanyaan kedua Pertama Saya jawab dulu tadi Ibu Fitri Dari Dinkes Medan Terima kasih ibu Untuk pertanyaannya Tadi dok dev sudah sampaikan Kenapa remaja Jadi sasaran Enak bu Sasaran empuk Satu Lagi galau Suka kesel-kesel sendiri Terus mereka Karena banyak perubahan Dalam dirinya Yang kadang dia malu Ada perubahan hormonal Seksual Malu Tidak pernah ngomong Jadi kadang lebih tertutup Dan itu membuat mereka Jadi generasi galau Gampang dipengaruhi Dan sekali sudah dapat Kalau orang yang sudah firm Sudah gede Kan suka sudah punya pendirian Ini belum punya pendirian Sekali dapat enak Mulai dari ABG Sampai Om Tante Dari 15 Sampai 40 Dok dev malah pernah Ke Kebetulan waktu itu Ke BNN Jadi biasanya itu Mendampingi mahasiswa Untuk Mendapatkan Paparan Jadi biasanya kita akan Berkomunikasi Kita bagi dalam grup Cuma disana semua Tidak boleh ada handphone Sama sekali Jadi kita berkomunikasi Dalam grup-grup Disitu akan kita panggil Panggil itu Dan kita ngobrol Itu ada yang usianya Sudah lima puluhan tahun Bulak balik Lima puluhan tahun Masih disitu Baru keluar setahun lalu Baru masuk Tiga bulan terakhir Gitu aja Bulak balik Terus gak bisa lepas Ya enak Jadi kalau jadi ABG Langsung sampai ketua Jadi dapat mangsa dia Berturut-turut Laku terus dagangannya Makanya itu kurang ajar Bede-beda itu Gak boleh Terus pertanyaan kedua Apa yang menyebabkan Anak ini ingin mencoba narkoba Padahal dia udah tau Akibat buruknya Itu bu Cuma karena penasaran Ah cobalah sekali Pengen tau kayak apa sih Emang iya Segitunya Terus terutama karena Ada bujukan temen Jadi dia penasaran Terus udah ada bujukan temen Kalau penasaran doang Tapi gak ada yang pake Gak ada medianya Gak tau dapat dari mana Mana bisa pake Penasaran Tapi di support Ada temen Yang jadi kompor Jadi kena Mau nyoba-nyoba itu usia mereka Sebenarnya kalian mau mencoba Ya gak apa-apa Mencoba itu hal positif Bukan hal yang negatif Memang ada keinginan mencoba sesuatu Eh belum pernah nih Aku selama ini gak bisa berenang Coba ah Berenang bisa gak Boleh Tapi jangan coba-coba yang gak benar Yang tadi dokter udah bilang Udah jelas Udah jurang Gak pengen nyungsep Pertanyaan ketiga Bagaimana orang tua mengetahui Kalau anak kita udah memakai Atau mengedar narkoba Terima kasih atas jawabannya Iya ibu Jadi nanti Saya berharap Ada kesempatan berbeda Untuk Kita seperti TOT Jadi bagaimana mengenali Nanti bisa Salah satu cara gampang adalah Anak yang gak pernah keluar kamar Anak yang selalu tersembunyi Ngapa-ngapain kayaknya rahasia Tertutup banget Wah itu harus jadi target utama kita Dan anak pokoknya Saat apalagi kita punya anak sendiri di rumah Sebagai orang tua Dimanapun anak kita kemanapun Wajib kita tahu Kita tapi sebagai teman Perlakukan anak sebagai teman ibu Jadi kalau kita sebagai teman Kita eh lu kemana Oh yaudah gak apa-apa Asal dia benar disitu Kita gak apa-apa Kita gak mau kepong Ngikutin banget gitu Enggak Tapi jangan sampai Dia pergi ke tempat yang kita gak tahu Ketemu teman yang kita belum pernah tahu Karena kalau zaman dulu Lain sama jalan sekarang Zaman dulu anak-anak Pergaulannya gak sehebat Sekarang kalau sekarang Dunia maya Orang ujung ke ujung Bisa ketemu Dan bisa sekali terperdaya oleh ini Ya Jadi cyber crime Makin banyak hati-hati Jadi harus diawasi Nanti semoga ada kesempatan lain Tapi terutama Anak-anak yang tertutup Diam terus Anak-anak yang aktivitasnya Mencurigakan Seperti tidak pernah terlihat Gitu ya Terus kayak anak-anak yang Gak pernah terbuka Itu harus ditanyakan Ya Baik yang berikutnya Pertanyaannya Coba dibawa ke scroll-scroll Ini dari Nuris Hidayat Selamat pagi Ini Assalamualaikum Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saya Nuris Hidayat dari Disdik Karimun Prof. Kepri Menurut pendapat Sebagian besar masyarakat Di daerah kami Bahwa Orang yang tidak merokok Dapat menyebabkan penyakit struk Dibandingkan perokok aktif Oh iya Siapa yang bilang tuh Hal ini diperkuat Dengan peristiwa Yang terjadi Di daerah kami Ada 4 orang Yang berumur 50-an Mengalami struk Padahal selama hidupnya Tidak pernah merokok Waduh 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 Ngawur nih Ngawur Itu kebetulan aja Ya ampun Ya Allah ya Robi 50-an orang itu Yang struk Gak pernah merokok Iya bukan cuma Gak pernah merokok Mungkin gak pernah alkohol Gak pernah gunakan obat-obatan Gak pernah apa-apa Ingat Penyakit Lain Kaitannya Dengan Hal-hal yang berlaku general Kalau struk itu Penyebabnya ada banyak Bapak Ibu Jadi biasanya Karena ada sumbatan Di pembuluh darah Sumbatannya kenapa Biasanya karena pola hidup Karena kolesterol Jadi pembuluh darah itu Kayak pipa Kalau pembuluh darahnya Itu mengalir lancar Maka dari Pembuluh darah Ke seluruh tubuh Ke otak Ke badan itu Alirannya baik Kalau ada sumbatan Di pipanya Jadi mampet Itu yang namanya struk Kenapa bisa ada sumbatan Ada yang numpuk Kita bilangnya plak Apa yang bisa numpuk Di dinding pembuluh darah Kolesterol Terus kenapa lagi Kebanyakan makan gula Gula kolesterol itu paling jahat Jadi itu bikin Pembuluh darah kita Juga jadi gak bagus Kualitasnya Rokok Bisa memperparah Tapi orang tidak merokok Bukan berarti Jadi bisa beresiko Apalagi yang merokok Jadi tidak beresiko Itu konyol Salah Jadi pokoknya itu Sesat dan tidak benar Kebetulan orang-orang yang struk itu Tidak merokok Ya kalau dibandingkan juta-jutaan manusia Ya banyak Kalau dikumpulkan datanya Jangan hanya berdasarkan Empat orang tersebut Lalu diambil kesimpulan Yang kurang tepat Aduh Bapak ibu Adik-adik Ini mohon maaf Pertanyaan banyak sekali Sampai Mungkin ratus-ratusan ribuan Lebay Jadi Emang pertanyaan banyak banget nih Bapak ibu Mohon maaf Banyak sekali Dan sangat beragam Dokde belum bisa jawab semuanya Tapi nanti insya Allah Akan kita coba jawab satu persatu Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Yang mau ditanyakan Bisa Tanya ke Mungkin akun di Peserta didik Dot dite dot smp Sehingga itu akan membantu Kalian Kalau memang membutuhkan Pertolongan Kalau memang membutuhkan Bantuan Dan membutuhkan minimal Seperti konsultasi Atau informasi Berkaitan dengan hal ini Jangan ragu-ragu Untuk tanyakan Karena pasti kami Semua Siap membantu Ya Jadi bapak ibu Adik-adik sekalian Jangan lupa Hari ini terakhir Cuma pesan dokdeo Kamu bisa jadi hebat Tanpa narkoba Ya Jangan sampai kenal Narkoba Karena sekali kenal Pasti menyesal Oke Jadi hari ini Dokdeo mau tutup dulu Biasanya sih Dokdeo suka nutup Pake pantun Cie Karena kita orang Betawi Oke Pake pantun Tunggu Pantunnya belum dipikirin lagi Lupa ada jadinya Gak apa-apa lah Apa aja asbun Adik-adik dokdeo Pokoknya intinya cuma bilang Jangan kena narkoba Jadi kita bikin pantun Yang asbun aja dikit Gak apa-apa ya Jalan-jalan Ke Danau Toba Mampir ke warung Beli kue cucur Jangan sampai kena narkoba Kalau ada kadung Ancur Jadi jangan sampai adik-adik kena narkoba ya Sampai ketemu semuanya Semoga semua sehat selalu See you Sampai jumpa